Oke bosku, berikut ini adalah tutorial atau cara membayar tagihan listrik pasca bayar. Tagihan listrik pasca bayar menggunakan atau melalui aplikasi BNI Mobile. Jadi khusus untuk para pelanggan nasabah BNI ya bosku, kita menggunakan aplikasi BNI Mobile. Ini tampilan awal menu di aplikasi BNI Mobile seperti ini yang terbaru ya. Nah untuk membayar tagihan listrik pasca bayar, kita lihat di scroll ke bawah ada menu lengkap. Oke kita cari menu lengkap. Nah ini ada di sini, di kanan bawah ya kita klik menu lengkap. Oke, kita kemudian masuk ke menu berikutnya dan kita cari menu di pembayaran listrik ya. Nah ini nih, nah ini sebelah kanan ada tulisan listrik ya dengan icon lampu. Nah kita klik itu. Oke, kita masuk ke form pembayarannya. Nah di sini seperti ini tampilannya. Jenis layanan pembayaran tagihan listrik. Nah kemudian kita pilih tipe sumber dana. Oke, kita pilih tipe sumber dananya. Kita pilih yang tabungan ya, tabungan atau giro. Nah kemudian akan muncul secara otomatis nomor rekening kita, saldo kita. Nah kemudian kita masuk ke ID pelanggan ya, ID pelanggan listrik. Oke, di sini kita akan masuk ke, menuliskan apa namanya, nomor, nomor ID pelanggan kita ya. Nah di daftar favorit, nah kalau kita akan menyimpan, apa namanya, nomor, nomor ID listrik kita. Kita pilih input baru. Oke, kita tulis di sini nomor ID-nya. Rekening listrik ya. Jadi pelanggan ya, nomor rekening listrik. Oke. Centang simpan ke daftar favorit. Kemudian kita tulis nama. Untuk memudahkannya pencarian ya, kita tulis seperti ini, norek. Nomor rekening listrik. Misalkan seperti ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah secara otomatis akan muncul tagihan seperti ini. Nominal tagihannya Rp148.720 ya. Dengan admin ya. Nah ini adminnya murah sekali, sekitar Rp3.000 ya, cukup murah. Oke. Kita pastikan dulu, ini atas nama siapa betul. Ya kan. Nama pelanggan, washiw, seakan seperti itu. Oke. Kemudian kita masukkan password ya, transaksi kita di aplikasi mobile BNI ini. Oke. 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 Kemudian kita klik lanjut ya. Kita klik lanjut. Kita lihat. Oke. Ini pembayaran. Sudah berhasil. Dan secara otomatis, nomor rekening yang kita input tadi itu sudah tersimpan. Jadi kita di bulan-bulan kemudian akan memudahkan kita ya. Tidak usah untuk menulis kembali nomor rekening listrik kita. Oke. Kita klik OK. Kemudian kita pastikan. Ini silahkan mau di screenshot atau apa ya. Untuk bukti. Ya. Ini untuk bukti pembayaran kita bulan ini. Ini karya terbaru bulan Januari ya. 2023. Kita coba aku screenshot. Oke. Obosku. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Tutorial sedaran ini. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.